Selamat datang, teman-teman, selamat datang kembali di Time Out 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 Kurang 1 rebound aja Dia selesai dengan 29 point 12 asis 9 rebound Dia membuat Seattle Bangga sih Anak Seattle Gue harapin dia bisa masuk ke All Star I think he deserve A spot Untuk di reserve-nya Western Conference Dan gue gak nyanyi selama sekali Beli jersey-nya dia Dan gue juga ada sempet ketemu Yang main ini Di crossover Di foto bareng So I'm very happy Gue a fan juga sekarang Untuk The John Tamourie And Bulls Tapi defense-nya sih Ass banget ya Gak ada Lonzo Gak ada Alex Caruso Berasa juga defense-nya mereka Gila gak bisa nge-stoppin Guard-guardnya Se Antonio sama sekali loh Dan udah gitu hari ini Si Spurs juga nembaknya lumayan wangi Si 3 point-nya 16 kali Langsung kelar Dan tuh si Chicago Bulls And menurut gue Spurs Deserves more attention Deserves more love Ini Azurama seneng banget Gue ngomongin nih pasti And mereka tuh fun banget Ditonton menurut gue Pemen-pemen muda yang berbakat banget Dan gue gak tau Gimana caranya mereka gak dapet Siaran ESPN Gak dapet siaran PNT That is so disrespeculable Menurut gue Semoga Gue doain si San Antonio Spurs Bisa masuk ke Play-in tournament Oke By the way Kate Cunningham Sorry ya E-nya kena TimeWatt Jinx Gila TimeWatt Jinx tuh kuat banget Emang sih Gak ada obat Langsung sayur banget Hari ini dia menit 30 menit 8 poin Membangnya tuh 3 dari 17 aja Oh my god I'm so sorry Kate Detroit hari ini kalah 119-103 dari Orlando Magic Oke Sekarang kita pindah ke IBL Maaf banget Kalo beberapa game NBA Gak bisa gue bahas Karena gue memang bahasnya Secepat mungkin Abis ini mau ke game Mau nonton West Bandit Kompifar Solo Lawan Amartang Tua Soalnya Tapi kita bahas Satu game IBL udah berjalan Tadi The way United Hari ini mengalahkan Bumi Borneo Dengan skor 83-78 Ini gamenya Seru banget sih Untuk pembukaan Seri Bandung Dimana Kedua team They were hearing Their shots Man Balas-balasan 3 poin juga Tadi kayaknya Sempet Tapi The way United Hariannya 3 poinnya Bagus banget sih Dia 14 dari 32 Zafiris Prawiro Mau ingetin gue Dia kayaknya Kalau dia masih bisa Main di level MVP 28 poin 6 asis 2 sil Tapi gue jujur Gak kaget sih Gue kayaknya Sempet bahas Either di timeout Atau di preview IBL gue Bahwa Justru cuma butuh Beberapa seri aja Untuk dapetin ritmenya Dan juga Adjustment Dan juga Ngembalain kondisinya Ini anak bakat alam Yang jagonya Gue udah liat dia Gue aspak junior Bareng sama dia Dari umur 16 tahun So gue Tau nih orangnya Itu jago banget Dan juga gue tau Mentalnya dia itu Udah terlatih banget Mentalnya Mental baja banget Jadi gak usah Ditanya Dan he love basketball So he will He will do really good This season Menurut gue So gue Expect Ius kedepannya Bisa main Kayak gini lagi Kayak 28 poin 6 asis Dan juga 2 steals Menurut gue Wow That's a great stat For a local player Menurut gue sih And of course Kaleb Salah satu MVP-nya juga Menurut dia juga 20 poin Gue suka banget Dari team Dewa United ini Karena menurut gue Lokalnya mereka tuh Selalu udah berkesempatan Untuk shine Dan itu menurut gue Kredit juga untuk Coach Bedu Yang Bisa menerahkan strategi Untuk anak-anak lokalnya Pun juga berkontribusi So shout out to Coach Bedu And of course Buat Borneo Mereka hari ini Kehilangan agama Yang juga positif Katanya Tampaknya Berasa juga sih Gak ada point guard Tapi mereka Tapi mereka keren sih Hari ini menurut gue Bisa fight Sampai akhir pertandingan Tapi terakhir-terakhir Sayang aja 3 poin Yang mereka gak masuk Tapi kembali Respect gue Untuk Coach Tony Menurut gue Strateginya dia Luar biasa lagi Di game kali ini Ada Austin Mofunaya Yang lead the way Dengan 22 poin And Randy Bell Mencetak 19 poin And of course Wisnu juga Menyumbangkan 11 poin Oke Kalau gitu Kita langsung ke prediksi guys Bubar prediksi Gara-gara Bull sama Spurs Wangi Bener Awesome sih Tapi dua Prediksi gue lainnya Di prediksi gang Di discord kita Gue bener sih Jadi masih oke hari ini Kalau kalian mau join Mau tau prediksi gue Setiap hari Jangan lupa untuk join Membership Prediksi gang level ya Itu 50 ribu Sebulannya Itu seru banget Kita bisa ngomongin Prediksi NBA Setiap harinya Gampang banget Kalau kalian mau join Itu juga bisa support channel ini Yang bisa berjalan terus Tinggal ke homepage Youtube gue Dan itu ada Quick join Dan di situ kalian bisa Tinggal ikutin aja Instruksinya Oke Besok ada 6 pertandingan Gue akan pilih Tim favorit kedua gue Sekarang di NBA Yaitu Memphis Grizzlies Washington kayaknya Gue main lagi Kurang oke Jadi gue Milih Memphis Itu minus 6,5 Semoga aja Gak terlalu gede Itu minusnya So hopefully Tomorrow Memphis Will win at least 10 points Good luck everyone Oke begitu kita Pindah ke top styles PJ Tucker Hari ini pake dua Kobe yang berbeda Gila sih Kobe yang 6 PE Ini dia This is nice though Tapi gila ya Rotasi sepatunya PJ takut Emang gak ada obat Gak ada yang bisa ngalahin Gak ada yang bisa ngalahin Oke Bila kita di jump Orang yang season ini Kali sering banget Pake KD4 Bayangin kalo Nike Keluarin KD4 lagi Man Bakal laku banget sih Just take my money Man And I want to Karena berikutnya kita Berikutnya kita berikutnya Top place Kita mulai dengan Randall Carter Jr Yang Lompat Dan juga ngedang Di depannya I just worked for the foul And of course Ada Miles Bridges Ini santai nih Breakaway windmill slam Against the Lakers Dan terakhir Ini Trey Young Keren banget sih Eli Upi Kepada John Collins Ini gue suka banget sih I love this play Oke Berikutnya play of the day Kalo dari IBL Jelas ada Ius Dengan 28.6 Asus 2 steals We don't doubt Kalo dari NBA Gue akan kasih ke idola gue Hari ini Jamor Rand Yang mencetak triple double Dengan 30 poin 10 riwang 10 asis Untuk mengalahkan Utah Jazz 119 109 Memphis Karena juga udah naik Ke posisi 3 Western Conference And that is why He is our player of the day Timeout gang Thank you so much Yang sudah Meluangkan waktunya Hari ini Untuk menonton timeout Di hari Sabtunya Hopefully everybody Gonna have a good weekend This is a quick one 13 lit doang Timeoutnya Jarang-jarang Gue bikin timeout 13 minute After this Gonna get ready Sayangnya Memang gue gak bisa bikin konten Kayaknya di lapangan Sayang banget Gue pengen lagi bikin konten Di lapangan Interview siapa gitu Tapi tampaknya kan susah Jadi gue liat kondisi dulu Nanti gimana But thank you so much guys For stopping by Have a great weekend Have a safe one Jangan kemana-mana Kalo bisa lagi agak gila Lagi angkanya lagi agak tinggi So Kalo bisa stay home aja guys Please So thank you so much guys For watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Jangan lupa untuk share juga Kalo temen-temen kalian Yang suka bahaskan And yeah Have a great weekend everybody And I will see you guys again very soon Peace out Sub indo by broth3rmax